Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ulangi, kayaknya belum semangat nih Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Oke, Alhamdulillahirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan rahmatnya Kepada kita semua sehingga kita sekarang bisa berkumpul Bersilaturahmi, bermajarah Dalam keadaan sehat walafiat Kemudian kita juga disini Bersyukur ya tentunya ya kepada Allah Karena banyak saudara kita yang sekarang mungkin sedang sakit ya Sedang sakit, kemudian sedang istirahat, isoman dan sebagainya Tidak ada lain, tidak ada bukan Kami disini mengadakan kegiatan ini adalah Untuk mengenalkan sekolah kami Dan tak lupa, salawat dan salam Senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Kepada para sahabatnya Kepada para tabi'in, tabiat-tabi'in Serta para pengikutnya hingga akhir zaman Yang pertama yang kami hormati Ketua Yayasan Koryahtoibah Bapak Triad Adi Wono SSIMSI Kemudian Pembina Yayasan Koryahtoibah Ibu Dokteranda Hajah Yeni Optiani Kemudian yang kami hormati juga Kepala Unit Pendidikan Yayasan Koryahtoibah Ibu Nina Siti Nuraini SP Kemudian Dewan Guru SD kita Kemudian para panitia open host yang luar biasa Dan kemudian Ketua Komite mungkin ya Yang belum hadir ya Ketua Komite SD kita Serta pengurusnya Dan Ayah Bunda Tamu Undangan Serta anak-anakku yang hebat Yang luar biasa SD Koryahtoibah berdiri tahun 2014 Jadi sekarang sudah menginjak usia 8 tahun ya Kemudian Kami mengadakan acara open host ini Di tahun yang kedua berada di sini Dalam kondisi yang luar biasa Ya perencanaan kami Di awal Akan mengadakan acara secara offline ya Ingat betul ya teman-teman dari TK Dari pengikut atau peserta kegiatan Tetapi ternyata Allah berhendak lain Kedera Allah Ketika akan mengadakan Ternyata ada surat edaran untuk Menghentikan aktivitas ya Karena sudah terlanjur ada kegiatan Kemudian juga Ada anak-anak sangat semat sali ya Untuk mengikuti Kemudian tetap berjalan kegiatan Di kegiatan open host ini Sebenarnya banyak kegiatan yang bisa diikuti Ya selain Yang ada diikuti adalah Fun competition ya Ada lomba mewarnai Kemudian Ada lomba senam menari Kemudian tafiz Quran ya Kemudian untuk guru ada es breaking Tetapi di lomba yang lain juga Sebenarnya ada yaitu parenting ya Bukan lomba tetapi parenting Gunanya adalah untuk memasyarakatkan Bagaimana pola pengasuhan yang baik Untuk orang tua di sekolah masing-masing Itu yang belum terlaksana Kemudian juga ada jalan sehat Sebenarnya kegiatan ini akan kami umumkan pada saat jalan sehat ya Ternyata jalan sehatnya dipending dalam waktu yang tidak ditentukan Karena kondisi Nah dan alhamdulillah kemarin Tanggal 26 sudah Kami umumkan untuk para juaranya Kemudian hari ini adalah penyerahan hadiahnya Untuk para peserta yang sudah berusaha Sudah mengeluarkan segala potensinya ya Seninya kemudian bakatnya Bahkan keunggulan-keunggulannya Tidak hanya anak-anak juga guru Kami disini mengucapkan terima kasih ya Kepada seluruh masyarakat Kepada sekolah-sekolah yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik Memang kalau dalam kompetisi itu Ada yang menang dan ada yang Belum beruntung ya Nanti mencoba lagi tahun depan ya Jadi istilahnya ini adalah untuk melihat Bagaimana potensi anak-anak kita Dan kami ucapkan juga selamat dan sukses ya Barakallahu fikum Kepada seluruh peserta yang telah berhasil Menjuarai kegiatan fun competition ini Dan insya Allah kegiatan ini Akan diadakan rutin setiap tahun Jadi ditunggu kehadirannya Nanti kegiatan kalau sudah kondisi normal Barangkali kami bisa bersilaturahmi ke sekolah masing-masing ya Nanti ada tim kami Guru-guru kami yang akan Istilahnya apa ya Berbagi pengalaman dan ilmu Tentang pendidikan Tentang pengasuhan Pengajaran dan lain sebagainya Dan kami disini di SD kita Ingin ya lebih bermanfaat lagi Kepada masyarakat sekitar Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih Kepada para sponsorship ya Dalam hal ini banyak sekali nih Sponsorshipnya tuh Mungkin bisa disebutkan nanti MC-nya ya Ada Sanggaluripak ya Utamanya adalah Hayasan kita Dari Komite Kemudian juga ada Yatim Mandiri Alvin Ketring Ada Rumah Sakit Ananda Tau ya Nah Terus ada Toko Sawangan Ada SPBU Dan lain sebagainya Yang tidak disebutkan kami satu persatu Jadi kami bersinergi dengan masyarakat Untuk mengadakan kegiatan ini Agar Kita memiliki aktivitas yang Baik ya Di masa pandemi ini Tidak hanya Apa namanya Nonton TV HP-an Tetapi ada lomba-lomba kompetensi Yang bisa diikuti oleh anak-anak kita Dan semoga kegiatan ini juga Bermanfaat untuk anak-anak kita Sehingga Anak-anak kita ini nanti Ya Syukur ya Dari kegiatan ini Ada beberapa anak yang tertarik untuk Masuk di SD kita Nah SD kita ini Kita memiliki jargon pendidikan ramah anak Nah Kenapa ramah anak? Karena sekarang jamannya sudah berbeda Pembelajaran sudah berubah Yang tadinya itu guru sebagai Pusat ilmu Sekarang berorientasi anak sebagai Utama Peran utama Aktor utama dalam pembelajaran Kemudian disini guru juga sebagai Fasilitator Kemudian anak diberikan kebebasan Untuk berpendapat Memiliki Keinginan untuk lebih baik lagi Sehingga nanti anak-anak kita ini Akan tumbuh Menjadi anak-anak yang Mandiri dan percaya diri Selain itu SD kita juga memiliki program Pembelajaran Al-Quran Tilawati Tadi yang Ustadz Likan Bacakan itu menggunakan metode Tilawati Tilawati ini kebetulan Kami berkerjasama dengan Pesantren Al-Quran di Surabaya Dan selama Sekolah Kita berdiri dari tahun 2014 Sudah menggunakan metode tersebut Selain itu Di SD kita juga ada Pendidikan berbawasan lingkungan Jadi disini Anak-anak terbiasa Membuang Sampah plastik itu Kedalam botol ekobrik Kemudian membuang Sampah organik Ke biopori Dan ke komposter Dan itu mungkin menjadi Keinginan bersama Bahwa lingkungan yang kita tempati ini Adalah lingkungan yang nyaman Untuk ditinggali Jangan sampai Sampah bercecaran dimana-mana Kemudian tidak terkelola dengan baik Harapan kami Anak-anak kami ini Menjadi anak-anak yang Tumbuh sehat Kemudian kuat Memiliki keimanan yang hebat Yang kuat Juga bisa menjadi Pemimpin yang amanah Nanti kelak Ketika Menggantikan Kita-kita ini Yang sudah Berumur ya Karena kita tidak bisa Berharap banyak kepada Situasi Kepada anak-anak kita lah Dan yang terakhir Kami juga mohon maaf Apabila Banyak hal yang Kurang berkenan ya Kurang sesuai Dengan ekspektasi Dari yang muncul Karena kami disini Berzibaku dengan keadaan Ketika pandemi ini ada Yang tadinya offline Di online kan Kemudian Ada penguluran waktu Apa namanya Pengumpulan Dan karya Dan sebagainya Barangkali dalam Apa namanya Berselahmi Atau mungkin bertemu Ada hal yang kurang berkenan Kami mohon maaf Karena bagaimanapun Kami disini adalah Sekolah yang sedang bertumbuh Ya Dan alhamdulillahnya apa SD kita ini sudah Akritasi Sudah resmi Sudah Sama posisinya Dengan sekolah-sekolah lain Jadi barangkali Bapak Ibu Mungkin sekitaran sini ya Daerah Mana Kober Kemudian Bobosan Prokto Barat Atau daerah sana Barangkali ingin bertanya Lebih jauh lagi tentang SD kita Kami terbuka Ya Siapapun bisa sekolah disini Dan kami juga bisa Memasukkan anak-anak potensi ini Mendapatkan beasiswa dari pemerintah Melalui PIP PIP KBP Dan sebagainya itu Banyak-banyak Yang bisa diakses ya Instalannya begitu Dan sedikit mungkin Ada juga beasiswa Yang nanti akan didapatkan oleh Anak-anak yang mendapatkan juara Bisa dimanfaatkan Nanti ada penjelasannya sendiri ya Jadi beasiswa itu Bentuknya adalah Berupa potongan Biaya masuk ke SD kita Akan digunakan ketika masuk ke SD kita Apabila tidak digunakan Ya angus gitu ya Istilahnya begitu Eman-eman Makanya Monggo Nanti barangkali ada yang tertarik Anak-anak kita Untuk bisa bersekolah disini Kami welcome Barangkali itu Yang bisa disampaikan Terima kasih atas kempatannya Sukses untuk semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kempatannya